Intro Pada 25 Desember tahun 1991 Presiden Uni Soviet Mikhail Gorbachev mengumumkan pembubaran Uni Soviet Salah satu kalimatnya We are now living in a new world Atau kita sekarang hidup di dunia baru Gorbachev secara efektif setuju untuk mengakhiri perang dingin Periode 40 tahun yang menegangkan di mana Uni Soviet dan Amerika Serikat Membuat dunia terbagi ke dalam dua kutub Pukul 19 lewat 32 menit malam itu Bendera merah berlambang palu dan arit Yang pernah menjadi simbol salah satu negara paling kuat di dunia Diturunkan dari Istana Merah Kremlin Pada saat yang sama Negara komunis terbesar di dunia kala itu pecah menjadi 15 Republik Dependent Meninggalkan Amerika Serikat sebagai negara adidaya global terakhir yang tersisa Namun pertanyaannya Benarkah penyebab runtuhnya negeri tirai besi ini Adalah efek dari perang dingin yang begitu panjang? Dan apa yang menimpa negara tangguh seperti Soviet Sehingga tidak kuasa bertahan di tengah abad yang sebentar lagi berganti Berikut ini ulasannya Tapi sebelum lanjut kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini Dan aktifkan lonceng notifikasi kalian untuk mendapatkan video edukatif dari Data Faktor Ekonomi Morat Marit Sepanjang sejarahnya ekonomi Uni Soviet bergantung pada sistem ekonomi terpusat Dimana pemerintah pusat Politburo Mengedalikan semua sumber produksi industri dan pertanian Dari tahun 1920-an hingga awal Perang Dunia Five Year Plans atau Rencana 5 Tahunnya Joseph Stalin Menempatkan produksi barang-barang modal seperti perangkat keras militer Di atas produksi barang-barang konsumsi Dalam argumen ekonomi lama Guns or butter Yang berarti senjata atau mentega Dan ya Bapak Stalin memilih senjata Well sebenarnya ekonomi Soviet tetap kuat Sampai hingga invasi Jerman ke Moskow pada tahun 1941 Dan pada tahun 1942 PDB Soviet anjok hingga 34% Yang melumpuhkan output industri negara Dan memperlambat ekonomi secara keseluruhan hingga tahun 60-an Ekonomi Soviet mencapai titik teringgi pada tahun 1964 Saat Presiden Soviet baru Leonid Brezhnev Mengizinkan industri untuk menekankan keuntungan daripada produksi Alhasil pada tahun 1970 Ekonomi Soviet memuat bahkan 60% lebih tinggi dari Amerika Serikat Namun pada tahun 1979 Biaya perang Afganistan membuat perekonomian Soviet tidak berdaya Katerina Kinkulova dan Olga Ivshina dalam tulisan yang dimuat BBC Mengatakan pasokan kebutuhan pokok tidak bisa memenuhi permintaan Dan seringkali uang jadi tidak begitu berarti Banyak orang di Uni Soviet tidak benar-benar miskin Tapi mereka tidak bisa mendapatkan keperluan pokok Karena jumlahnya tak pernah cukup Terlepas dari reformasi Brezhnev Politburo justru menolak untuk meningkatkan produksi barang-barang konsumsi Ketika kemiskinan melemahkan argumen di balik sistem Soviet itu Rakyat menuntut reformasi Dan reformasi segera mereka dapatkan dari Mikhail Gorbachev Kebijakan Gorbachev Presiden terakhir Soviet Mikhail Gorbachev paham betul Bahwa perubahan radikal diperlukan untuk menghentikan kemeresotan ekonomi Dan moral publik Soviet Tetapi visinya tentang cara untuk mencapai tujuan menyelamatkan negara Dianggap kurang jelas Dengan mengakhiri perang dingin Ia menjadi pahlawan bagi dunia luar Namun di negerinya ia dihujani kritik Para reformis menganggap Gorbachev tidak punya inisiatif Sementara kaum konservatif menganggap ia bertindak terlalu jauh Alexi Timoveyev dalam tulisan Three Major Reasons That Caused the Collapse of the USSR Yang dimuat Rusia Beyond Mengatakan Kinerja ekonomi yang buruk dan nasionalisme yang tumbuh tentu penting Tapi faktor yang benar-benar memicu runtuhnya kekasaran merah ini Dinilai lantaran kepemimpinan dan reformasi Gorbachev Yang dimulai pada pertengahan tahun 80-an Dua kebijakan utama tersebut adalah Perestroika dan Glasnost Di bawah Perestroika Uni Soviet akan mengadopsi sistem ekonomi Kecampuran komunis kapitalis Yang mirip dengan Tiongkok modern Sementara pemerintah masih merencahkan arah ekonomi Politburo mengizinkan kekotaan pasar bebas Seperti penawaran dan permintaan Untuk mendikte beberapa keputusan Tentang berapa banyak dari apa yang akan diproduksi Sementara Glasnost dimaksudkan untuk menghilangkan beberapa batasan Yang telah berumur puluhan tahun dalam kehidupan hari-hari rakyat Soviet Kebebasan berbicara, pers, dan agama dipulihkan Serta ratusan mantan pembangkaan politik dibebaskan dari penjara Intinya, kebijakan Glasnost Gorbachev Menjanjikan rakyat Soviet sebuah suara Dan kebebasan untuk mengekspresikannya Tidak terduga oleh Gorbachev dan partai komunisnya Perestroika dan Glasnost justru mempercepat jatuhnya Uni Soviet daripada Berkat pergeseran ekonomi Perestroika menuju kapitalisme barat Ditambah dengan pelanggaran pembatasan politik oleh Glasnost Pemerintah yang dulu ditakuti rakyat Soviet Tiba-tiba tampak rentan Beberapa elite lokal naik ke permukaan Mengorganisasi dan berbicara menentang pemerintah pusat Mereka mulai menuntut akhir total pemerintahan Soviet Kontras dengan ideologi komunisme era Stalin Reformasi Gorbachev bertujuan mendorong kebebasan berbicara yang lebih luas Hal itu tidak berlangsung mudah Mengingat negeri beruang merah telah menghabiskan puluhan tahun Di bawah penindasan rezim Sehingga masyarakat terlalu takut untuk berbicara Gorbachev mulai membuka arsif sejarah Yang menunjukkan dampak sebenarnya dari rezim represif Joseph Stalin Yang memimpin sejak tahun 1924 hingga tahun 1953 Yang berakibat kematian jutaan orang Yang menarik ia juga memulai perdebatan tentang masa depan Soviet Dan struktur kekuasaannya Tentang bagaimana semua itu direformasi demi suatu kemajuan Gorbachev bahkan tidak menganggap serius gagasan sistem multipartai Yang menantang dominasi partai komunis Nah alih-alih hanya mengutak atik ide Soviet Pengungkapan tersebut malah membuat banyak masyarakatnya percaya Sistem yang diperintah oleh partai komunis Yang dimana seluruh pejabat pemerintah diangkat Atau dipilih lewat pemilihan yang tak terbantahkan Dinilai tak efektif dan membuka peluang untuk korupsi Pemerintahan Gorbachev dengan tergesa-gesa mencoba memasukkan unsur kebebasan Dan keadilan dalam proses pemilihan Tetapi semua itu sudah terlambat Nasionalisme Kita semua pastinya tahu Unisovet merupakan negara multinasional penerus kekaisaran Rusia Negara ini terbentuk dari 15 republik Masing-masing secara konstitusional memiliki hak yang sama sebagai negara persaudaraan Namun kenyataannya Rusia justru memperlihatkan dominasinya Dengan wilayah dan kekuatan yang lebih besar Bahasa dan budaya Rusia pun menjadi yang dominan di banyak wilayah Ketegangan etnis antara Rusia Yang berjuang untuk mempertahankan pesan sentral dan lingkup pengaruhnya Menuai masalah yang panjang Dalam tulisan Nationalism and the Collapse of Soviet Communism menjelaskan Jelas Notch membuat banyak orang di republik lain menyadari penindasan etnis di masa lalu Termasuk kelaparan di Ukraina pada tahun 1930-an Pengambilan negara Baltik dan Ukraina Barat di bawah pakta persahabatan Soviet nasi Dan deportasi paksa beragam kelompok etnis selama Perang Dunia II Ya, berbagai peristiwa itu membawa gelombang nasionalisme dan tuntutan untuk menentukan nasib sendiri Hal ini diperparah dengan gagasan Soviet sebagai keluarga bangsa-bangsa Dirusak secara fatal Dan upaya reformasinya yang tergesa-gesa Dengan menawarkan otonomi kepada republik-republik tersebut Revolusi tahun 1989 Gorbachev percaya Stabilitas ekonomi Soviet bergantung pada bagaimana membangun hubungan yang lebih baik dengan Barat Terutama Amerika Serikat Untuk menenangkan Presiden Amerika Serikat kala itu Ronald Reagan Yang pada tahun 1983 menyebut Soviet sebagai kekaisaran jahat Gorbachev berjanji pada tahun 1986 Untuk keluar dari perlombaan senjata nuklir Dan menarik pasukannya dari Afganistan Di tahun yang sama Gorbachev secara drastis mengurangi kekuatan pasukan Soviet di negara-negara Pakta Warsawa Alhasil, selama tahun 1989 Sebagaimana dalam tulisan Collapse of the Soviet Union yang dimot history Kebijakan baru non-intervensi militer Gorbachev Menyebabkan aliansi Soviet di Eropa Timur digambarkan hancur seperti biskuit asin kering Hanya dalam beberapa bulan Di Polandia misalnya, gerakan solidaritas serikat buruh anti-komunis Berhasil memaksa pemerintah komunis memberikan hak kepada rakyat Polandia Untuk pemilihan umum yang bebas Setelah tembok Berlin jatuh pada bulan November Pemerintah komunis Cekoslovakia dikulingkan dalam apa yang disebut revolusi Velvet Divorce Pada bulan Desember, diktator komunis Rumanya Nikolai C. Sescu Dan istrinya Elena dieksekusi oleh regu tembak Tembok Berlin Sejak tahun 1961 Tembok Berlin yang dijaga ketat membagi Jerman menjadi dua Jerman Timur dikuasai Soviet yang komunis Dan Jerman Barat yang pro-barat yang demokratis Tembok ini mencegah seringkali dengan kekerasan orang-orang Jerman Timur yang tak puas Melarikan diri ke Barat Nah, saat berbicara di Jerman Barat pada 12 Juni 1987 Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan kala itu menyerukan seruan yang terkenal kepada pemimpin Soviet Untuk meruntuhkan tembok itu Di saat yang sama, kebijakan doktrin Reagan anti-komunis telah melemahkan pengaruh Soviet di Eropa Timur Dan pembicaraan tentang reunifikasi Jerman telah dimulai Pada Oktober tahun 1989 Kepemimpinan komunis Jerman Timur dilengsarkan dari kekuasaan Dan pada 9 November 1989 Pemerintah Jerman Timur yang baru akhirnya meruntuhkan tembok itu Untuk pertama kalinya dalam hampir tiga dekade Tembok Berlin berhenti berfungsi sebagai penghalang politik Dan Jerman Timur dapat melakukan perjalanan dengan bebas ke Barat Penyatuan Jerman dan runtuhnya tembok Berlin pada Oktober 1990 Setidaknya menandakan dua hal Runtuhnya Uni Soviet dan pudarnya komunisme di Eropa Itulah tadi beberapa faktor yang memengaruhi runtuhnya Uni Soviet Bagaimana menurut kalian?